Intro Ya, pemerintah sejumlah sekolah dasar SD di Kabupaten Lembut Tengah mulai menerapkan sistem belajar di rumah dengan guru yang langsung mendatangi rumah setiap siswa. Kegiatan belajar dengan guru mendatangi langsung rumah siswa tersebut dilakukan karena sebagian sekolah Lombok Tengah tidak mampu menerapkan belajar dengan sistem daring sesuai dengan instruksi dari Dinas Pendidikan Setempat. Salah satu sekolah dasar yang mulai menerapkan kegiatan belajar di rumah dengan guru mendatangi langsung siswa yakni sekolah dasar Negeri Bebak Desa Kopang Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan belajar di rumah ini baru mulai diterapkan menyusul di perpanjangnya masa libur sekolah akibat pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan agar siswa-siswi sekolah dasar tidak lupa pelajaran karena terlalu lama libur. Kegiatan belajar di rumah dengan sistem kelompok yang dibatasi hanya tiga siswa ini tetap mengikuti SOP COVID-19 mulai dari mencuci tangan sebelum belajar hingga waktu yang dibatasi hanya 45 menit. Guru kelas SDN Bebak Uhel Eritia mengatakan kegiatan belajar di rumah ini dilakukan berdasarkan instruksi Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah agar kegiatan belajar selama pandemi COVID-19 tetap dilakukan dengan menggunakan sistem daring. Namun karena tidak semua siswa maupun wali murid memiliki HP Android untuk dilakukan belajar sistem daring maka pihaknya berinisiatif untuk mendatangi langsung rumah setiap siswa. Dan kegiatan ini pungkasnya akan dilakukan seminggu sekali sampai masa libur sekolah berakhir. Sesuai dengan instruksi dari Bapak Kepala Dinas Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan pembelajaran di rumah hanya saja saya karena banyak orang tua yang tidak memiliki HP sehingga saya melakukan door to door. Oh ini untuk mengganti sistem daring ya? Iya, tepat sekali. Sampai kapan rencananya belajar di rumah ini? Saya fokuskan sampai satu bulan tapi satu minggu sekali. Sementara itu pada masa pandemi COVID-19 segiakan proses belajar mengajar di seluruh sekolah di Kabupaten Lombok Tengah terpaksa diliburkan. Namun untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berlangsung, Dinas terkait telah menginstrusikan kepada masing-masing sekolah agar menggunakan sistem daring selama pandemi COVID-19. Dedi Supiandi, Lombok TV, Lombok Tengah Terima kasih telah menonton!